Intro Untuk mendukung akses internet yang memadai sebagai pelengkap fasilitas daerah dengan terbangunnya sirkuit Mandalika Diskom Infotik Provinsi Nusa Tenggara Barat segera membangun base transiver atau BTS di 40 titik blank spot yang terdata Upaya ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan peran PT. Telkom untuk memperkuat fiber optik di daerah yang sulit jaringan internet Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong seluruh Pemda Kabupaten Kota agar segera melakukan pembenahan terhadap daerah-daerah dengan konektivitas yang masih lemah atau bahkan tanpa sinyal Terdapat sedikitnya 42 titik blank spot dan 63 kawasan lemah sinyal yang pasalnya akan mengganggu kenyamanan layanan komunikasi, juga jaringan internet hingga saat NTB menjadi lokasi penyelenggaraan balap dunia WSBK pada November mendatang Terhadap permasalahan ini, Kepala Dinas Komunifotik NTB Najamudin Ami, Senin 20 September meminta Kabupaten Kota bekerjasama dengan Bakti Komunifo RI agar pembangunan BTS oleh pemerintah segera dilakukan Solusi jangka pendek juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan peran PT. Telkom Indonesia untuk memperkuat pembangunan fiber optik pada daerah yang masih belum terjangkau fasilitas internet Terkait dengan area-area blank spot di beberapa tempat di NTB seperti misalnya di Bima, Doku, dan Sumbawa di dalam tahun 2021 ini akan ada nanti saya krosek 35 BTS yang akan dibangun kemudian 2022 juga nanti akan bergulir sebab karena topografis dan geografis dari wilayah tersebut ada perbukitan sehingga itu menjadi obstacle maka dari provider dan dari bakti akan mengkoordinasikan supaya dilakukan optimasi bandwidth dan penyamaan kapasitas sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya